Akhirnya Indonesia kembali mencapai final Piala Efek untuk yang kelima kali setelah terakhir ketika kalah di tahun 2010 Apa yang diperlukan oleh pasukan Alfred Riedel di Vietnam menunjukkan bahwa strategi yang dia miliki saat ini benar-benar dihadapkan kepada kebutuhan Karena sekali lagi kita tidak punya kompetisi yang resmi, klub hanya memberikan dua pemainnya Kemudian tidak punya pengalaman, kalau kita katakan hanya empat kali dicoba, sedikit sekali pemain yang berpengalaman di laga internasional Ini diracik oleh Alfred Riedel dengan permainan yang tidak menonjolkan penguasan bola Hampir bisa kita katakan di dua pertandingan saya final ini Indonesia tidak mengunggul atas penguasan bola melawan Vietnam Tapi sekali lagi hasil itu adalah sebuah yang sudah diperlukan sebelumnya bahwa kita tidak akan mengotak bermain keluar di Vietnam Memainkan dua gelandang bertahan menurut saya sebuah strategi yang sudah diperkenalkan sebelumnya Bagi Pradana dan Manalati Restusan menunjukkan bahwa mereka harus bertarung di jenis tengah menghadapi gelandang-gelandang Vietnam Yang sangat baik dalam penguasan bola, operan-poran pendeknya itu menunjukkan kekuatan mereka tidak kebobolan dua kali dengan gaya bermain seperti itu Kita juga menghadapi tekanan yang luar biasa, saya melihat para pemain ketakutan menguasai bola Stres dalam menghadapi tekanan luar biasa dari Vietnam sehingga kemudian ketika kita unggul pemain Ketika pemain lawan kehilangan keepernya, kita tidak nyaman karena tekanan itu tadi Dan saya selalu melihat anggapan bahwa tim ini bukan tim yang bisa membawa ke final Itu menjadi beban untuk menjadi pembuktian bagi para pemain Dan hasilnya ya kita harus hargai apapun yang diberikan oleh para pemain meskipun penampilannya tidak memuaskan Tapi tiket ke final sudah ditangan dengan sekali lagi dengan cara yang maksimal dengan keterbatasan yang dimiliki Jadi kita harus memberikan apresiasi terhadap Alfred Riddle dengan bos dan kawan-kawan dengan cara mereka bermain Tidak menonjol dengan penguasaan bola, masih melakukan pelanggaran-pelanggaran Ya, tapi sekali lagi hasilnya adalah kita mencapai sebuah pembuktian bahwa sepak bola Indonesia tidak mati Sepak bola Indonesia tidak habis oleh pertikaian, kemudian sanksi dari FIFA Kita bisa bangkit dan kemudian di final kita berharap pemulihan tenaga para pemain itu membuat sedikitlah penguasaan bola kita lebih baik daripada Vietnam Ingat, kita selalu mencetak gol, 2 gol di setiap pertandingan Kita juga banyak sekali mencetak gol, 7 gol di babak kedua Ini harus diantisipasi karena lawan, sudah pasti membaca Thailand pasti membaca bagaimana mereka ketika unggul 2-0 menjadi 2-2 Meskipun unggul 4-2, tapi mereka melihat pertandingan Indonesia selanjutnya selalu mencetak gol di babak kedua Ini pasti menjadi PR bagi Riddle dan para tim pelatih untuk mengembalikan kondisi fisik para main Juga mengembalikan ketenangan mereka dalam menguasai bola, membagikan bola Dan juga saya menunggu pergantian pemain yang menjadi kunci pertandingan kita nanti lawan siapapun yang akan muncul di final Sekarang mari kita lihat Twitter dari para sobat juara Ada Putra Bungsu, dia mengatakan begini Semoga menjadi juara kado terindah untuk Indonesia di penghujung tahun 2016 Sepakat, ini kado terindah ketika sepak bola kita dipulihkan Jadi kita sama-sama melihat aspek positifnya Jangan selalu menyudutkan, jangan selalu melihat negatifnya Siapa tahu, kita membangun dengan harapan Kita membangun masa depan dengan harapan Bukan dengan kepedihan, bukan dengan pertikaian Saya sepakat untuk Putra Bungsu Kemudian kita lihat dari sobat juara gede Raditya Yoga Katanya begini Gak terlalu memuaskan nih, masih banyak kesalahan-kesalahan yang fatal Semoga di final bisa menemukan permainan yang lebih baik Ya, tadi kita harus akui banyak kesalahan-kesalahan yang menunjukkan Ini tim tidak bermain dengan baik Tapi minimnya pengalaman pertandingan internasional Ketiadaan kompetisi resmi Fisik pemain juga tidak teruji dalam kompetisi yang teratur Kemudian minimnya jam terbang, uji coba yang tidak banyak Itu membuat dampak-dampak seperti tadi kesalahan-kesalahan sangat terlihat Dan jangan lupa, sepak bola kita sering membiarkan kesalahan-kesalahan itu Apalagi kalau bermain di kandang Sering sekali kita membiarkan kesalahan-kesalahan itu menjadi sebuah Dalam tanda kutip, gaya bermain sepak bola Indonesia Yang kemudian dilihat oleh lawan dan sering dipakai Dan dipergunakan untuk mengambil tenangan-tenangan bebas Atau free kick di daerah pertahanan kita Jadi sepakat bahwa kita masih banyak kesalahan yang bisa diperbaiki Dan semoga ke depannya, tadi seperti Putra Bungsu Kita membangun dengan harapan, kita memperbaiki sepak bola kita Kita mempertegas aturan yang bermain di kompetisi dalam negeri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!